Biro Provos Divisi Pro Pampolri melakukan monitoring ke Polres Jembar. Monitoring ini untuk melakukan pengecekan pelanggaran anggota seperti perselingkuhan dan juga pengecekan bansos dari Mabes Polri. Kabak penegakan hukum Provos Divisi Pro Pampolri, Kombes Pol Budi Prasetyo menjelaskan, agenda ini sudah dilakukan di seluruh Polres yang ada di Jawa Timur. Yang menjadi atensi adalah kasus perselingkuhan anggota polisi. Menurutnya, sejak ia mengecek, pasti ada kasus perselingkuhan di setiap Polres. Namun untuk di Jembar belum ditemukan kasus serupa. Jikapun ada, Polres harus segera melakukan proses kepada anggota yang terbukti berselingkuh. Selain itu, ia juga melakukan pengecekan bansos dari Mabes Polri apakah Polres sudah mendistribusikan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Polres Jembar yang berupaya bantuan mandiri berupa berat selama COVID-19 sebanyak 60 ton. Pelanggaran-pelanggaran yang dominan ada itu apa? Yang pasti, saya kan sudah lewat dari Madiun sampai ke sini. Perselingkuhan itu setiap Polres selalu ada. Yang menjadi atensi kita, anggota yang melakukan terlibat dalam tindak pidana narkoba. Itu juga ada.